Oke, kembali lagi di B Channel. Kali ini adalah Mercedes-Benz C300 Final Edition. Jadi ini edisi terakhirnya W205 ya, sebelum ganti W206. Ada dua varian Final Edition ini. Ada yang C200 itu yang belakang, yang headlamp-nya Crystal Multirafrector LED. Kalau yang C300 ini sudah LED Proyector, dan perbedaan utamanya juga dia ada di Sunroof. Kuncinya kayak gini ya. Sudah Smart Key. Ini kalau ditahan unlock, juga dia bisa buat ngebuka jendela termasuk Sunroof-nya. Spion juga sudah auto-folding. Untuk nutup lagi juga kita bisa dengan tahan tombol lock. Spion juga otomatis terlipat lagi. Untuk unit ini ada di Promotor BSD. Harganya yang C300 ini Rp 1,161 miliar. Headlamp-nya multi-beam LED. Dia ada DRL-nya yang di atas, yang seligus gantian sama lampu shine. Di bawah dia ada corner sensor. Trim-nya AMG-Line ya. Makanya grill-nya emblem 3.0 star yang besar di tengah. Di bawah juga ada list chrome-nya. Warnanya ini grey ya. Untuk mesin dia 2000 cc, 4 silinder turbo. Dengan output 258 hp dan torsi 700 Nm. Untuk ruang mesin di sini sudah dicat. Begitu juga kap mesin dan sudah ada perdam. Untuk pelek juga beda yang final edition. Dia pakai kepunyaan C43 sama E43 ya. Kayak gini peleknya. Two-tone police 19 inci ini. Dengan profil ban 225-40 R19. Bannya di sini pakainya Pirelli ya. P-Zero. Kamera juga sudah 360. Yang ini kamera samping. Sandispion. Window line chrome. Di atas atap panoramic-nya. Handle-nya chrome yang tepian atas. Di sini ada akses smart key model sentuh. Ini genggam aja dia otomatis unlock ya. Untuk interior nuansanya full black. Dengan wood panel juga warna gelap ya. Yang finishing doff ini. Bahan soft touch. Dia electric seat dengan 3 memory slot. Premium speaker yang C300 ini boom master. Door handle silver. Di balik sini ada power door lock. Power window all auto. Electric mirror sudah electric retract. Di sini ada window lock. Armrest juga dia soft touch. Untuk buka bagasi dari sini ya. Sudah for back door. Ada cup holder, door pocket, dan lampu di pintu. Transmisi Matic. Pedalnya stainless. Untuk buka cup mesin dari balik sini. Sudah electric part brake. Ini airbag untuk lutut pengamudi. Pengaturan headlamp dari sini. Ini ada lampu parkir kiri kanan. Dia sudah auto juga ya. Ada fog lamp belakang yang ini dimer. Dia juga ada lamp keeping assist. Tombol start stop di sini. PC AC yang bisa dibuka tutup. Bahan dashboard dia soft touch. Sekarang kita coba start up kondisi pintu terbuka. Sudah full TFT speedo ya. Sejak fast lift. Untuk pengaturan speedo dari trackpad yang di kanan. Tampilan speedo ada tiga. Ini progressive yang warna merah. Sport yang warna kuning. Klasik warna biru. Di sini juga bisa nampilin menu service. Termasuk untuk radiator. Oli. Ada menu assist juga ya. Tadi ya. Lentip assist. Di kanannya ada menu trip. Ada auto, trip, konsumsi BBM. Ini posisi mobil berhenti. Dia liter per hour. Ini sisa BBM. Ini masih tinggi ya idlenya. Dia lama-lama turun. Di sini juga ada echo display. Data-data berkendara. Speedo format digital. Di sini ada navigasi ya. Bisa ditampilin di sini juga. Ada radio, media, telepon. Tadi tampilan speedo. Bahkan. Tampilan speedo di kanan ini. Juga bisa di atur ya. Termasuk ada geforce meter. Semua pengaturannya dari trackpad di sini. Yang ini dia cruise control. Ada pedal shift untuk menaikkan. Transmisinya dia 9 percepatan. Di kiri sini dia ada trackpad untuk layar komen di tengah ya. Jadi ini belum MBUX. Di sini ada audio steering switch. Ada pedal shift untuk menurunkan. Di baliknya ada saklar wiper, lampu sein, dan lampu dim. Pengaturan setir elektrik. Tilt, teleskopik. Setir juga sudah di lapis kulit. Ini dia flat bottom ya. Karena belum MBUX ini belum tau screen. Dan belum ada voice comment ya. Hey Mercedes. Awalnya saya pikir W205 ini belum ada MBUX karena cuma facelift ya. Dia yang widescreen gini. Tapi ternyata Mercedes-Benz GLC facelift-nya dapat MBUX. Jadi memang cuma belum dikasih aja nih cek kelas. Padahal GLC facelift berubah ya sistemnya. Kalau ini dia tetap pakai sistem comment. Di sini ada navigasi, radio, media, connect, kendaraan. Di menu kendaraan dia ada untuk pengaturan AC. Ada menu dynamic select. Ada menu assistance. Ada media kamera 360. Ada active brake assist, attention assist, blind spot assist. Electronic stability program. Konsumsi BBM juga bisa ditampilin di sini. Dalam bentuk grafik, pengaturan lampu, ambient light. Di sini ada 64 pilihan warna. Brightness juga bisa diatur ya. Zona-zonanya juga bisa diatur. Cuma di sini belum ada preset warnanya ya. Dan belum ada multi color animation yang bisa bikin warnanya berubah-ubah. Ada intelligent light system juga. Untuk pengaturan kendaraan dia ada untuk auto folding, auto door lock. Ada buku manual. Di sistem dia ada untuk pengaturan tampilan ya. Tadi tampilan speedo, desainnya. Audio, konektivitas, bluetooth. Di sini ada jam dan tanggal, bahasa, satuan. Semua bisa diatur dari sini. Di bawahnya ada kisi AC. Cuma belum yang model turbin ya. Ada tiga buah. Yang C300 finishing di sini. Dia foot panel nih ya. Warna gelap gini. Warna abu-abu. Pengaturan AC dia antara driver. Penumpang depan bisa set seudara masing-masing. Bisa atur arah semburan masing-masing. Yang gabung di sini dia speedfane ya. Di bawahnya ada jam analog. Ini shortcut untuk ke navigasi. Radio. Media. Telepon. Ini untuk pengaturan kendaraan. Yang ini hazard. Di balik sini dia ada dua buah cover folder. Ada USB slot. Di sini juga ada tempat penyimpanan ya. Dia ada shortcut volume. Ini untuk on off layer commandnya. Ada kreip belakang elektrik. Ini juga dia trackpad ya. Di kiri sini ada untuk drive mode-nya. Jadi drive mode-nya itu ada sport. Ada sportless. Individual yang bisa di custom ya. Antara mesin, steering, dan ESP. Ada juga mode eco. Di bawah sini dia ada sensor parkir. Kamera 360 dari sini pengaturannya. Ini ya. Ini kamera belakang. Dan kamera belakang juga ada beberapa tampilan ya. Di bawahnya lagi dia ada i-link start stop. Amrace soft touch. Untuk buka dari sini. Di baliknya sini dia ada USB dua buah dan ada SD card. Ini juga dilapis banget. Sini sebuah dro. Joknya kulit ya. Sampai leg supportnya ini elektrik. Motif perforated yang di tengah. Seat belt di sini dengan head adjuster. Hand grip di sini mode retract. Lawan juga mewah ya. Yang warna hitam. Sun visor sisi penumpang depan. Dia lengkap dengan vanity mirror. Dan lampu serta card holder. Di sini ada tempat kacamata. Ini ada lampu baca kiri kanan. Yang di bawah sini ya. Kiri kesmersi. Dan ada yang tengah nih. Yang kristal multi reflektor. Untuk buka tutup atap panoramiknya dari sini. Yang depan ini bisa terbuka kacanya. Untuk sepion tengah dia sudah auto dimming. Sun visor sisi driver juga lengkap dengan vanity mirror. Dan lampu serta card holder. Selain itu juga plafonnya bisa ditutup lagi ya. Seperti gini. Dia depan belakang model terpisah. Dan semi transparan ya covernya. Ini airbag sisi pilar. Ini airbag sisi penumpang depan. Laci yang bisa dikunci. Di sini dia soft opening. Ada backlightnya juga. Dan dilapis banget sinis bluedro. Serta ini layout dari door trimnya. Untuk pengantaran kursi driver tadi elektrik dari door trim ya. Yang di sini sisa lumbar supportnya aja nih yang 4 sisi. Yang tadi termasuk light supportnya elektrik. Di sini ada seal plate. Tulisan Mercedes-Benz LED. Akses marquee di tiap pintu. Di belakang di sini ada cry manual. Full black juga ya. Bahan soft touch sampai ke armrest. Ini wood panelnya. Yang warna gelap. Ada tweeter dan speaker boomesternya. Door handle silver. Ambient light sampai balik sini ya. Di bawah ada cup holder. Door pocket dan lampu di pintu. Di belakang kursi driver dia ada seat back pocket. Dan penumpang belakang di sini juga bisa set sudara sendiri ya. Jadi total triple zone. Speed fan juga bisa diatur sendiri dari sini. Ini untuk buka tutup kisi AC-nya. Penggerak belakang ya. Maka ini ada tunneling-nya yang lumayan tinggi. Di belakang kursi penumpang depan juga ada seat back pocket. Serta ini layout dari dashboard-nya. Di atas sini atap panoramic-nya. Hand grip belakang di sini juga model retract dengan tambahan hook. Di baliknya ada lampu baca. Airbag pilar sampai ke belakang. Headrest tiga-tiganya aja stable. Dan di sini juga ada cry belakang elektrik ya. Yang tadi tombolnya dari depan. Ada speaker juga. Di tengah ada akomodasi armrest. Dengan tempat penyimpanan. Dilapis bahan sinis bludrow. Dan di sini ada cup holder dua buah kiri-kanan. Jok juga sudah ISOFIX. Yang di belakang tolos ya. Tidak ada hasil plat-nya lagi. Rem belakang cakram. Sebelum ke belakang kita nyalin dulu lampu-lampunya. Termasuk hazard. Ini ya. Dia jadi ikonik ini ya. Sejak facelift yang ngebentuk huruf C. Send-nya LED di sisi bawah. Rear fog lamp juga LED yang di bawahnya lagi. Di bawah dia ada sensor parkir yang rata bodi. Untuk ini dia cuma frame muffler aja ya. Ini dia mufflernya di dalamnya yang modelnya mengotak. Dual muffler ya. Kiri-kanan. Bagasi juga sudah ada kick sensor. Dan sudah core back door. Untuk pelipatan kursi belakang bisa dari sini. Kiri-kanan bisa terpisah. Di sini ada hook. Ada lampu bagasi. Di balik sini dia ada tempat penyimpanan. Ini karpetnya ya. Dengan bordiran AMG. Di kiri sini juga dia ada hook-nya. Untuk segitiga pengaman dia ada di balik tutup bagasi. Ini juga rapi, tertutup cover. High mount stop lamp yang panjang di sini. Untuk nutup sama ya. Bisa pakai kick sensor juga. Lampu plat nomor sudah LED. Dan kamera mundurnya kalau tidak aktif dia posisinya tersimpan rapi. Dan kalau sudah ditarik dari bagasi. Untuk pelipatan bisa langsung ditarik dari dalam. Ini yang porsi 60-nya. Ketika terlipat dia rata bagasi. Tadi akses marki di tiap pintu. Kursi penumpang depan juga sama lengkapnya ya. Dengan 3 memory slot. Dan full electric. Sampai leg support. Dan headrest-nya ya. Sertai ini layout dashboard-nya dari sisi penumpang depan. Di sini juga ada lumbar support-nya 4 sisi. Dan di sini ada cargo netting untuk tempat penyimpanan. Oke, sekian video saya mengenai Mercedes-Benz C300 Final Edition. Terima kasih sudah menonton.